Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku bakal unboxing barang yang sangat-sangat dibutuhkan untuk anak kos ya Jadi, untuk mengawali video kali ini aku akan cerita dulu Sebenernya, aku itu adalah anak kos karena aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Lampung, tapi aku gak bakal sebut merknya Mungkin kalau misalnya kalian ngeh sama video-video aku sebelumnya, pasti kalian tau aku kuliah di mana Aku tuh tipe orang yang gak suka keluar-keluar kamar, kalau misalnya gak butuh-butuh amat Aku karena misalnya kuliah tuh capek, terus aku males banget keluar kamar dan aku gak suka masak di dapur bersama atau di dapur umum karena kalian tau sendiri lah kalau misalnya dapur umum itu kayak gimana Gak perlu aku ngomongin juga kan disini Terus aku tuh baru-baru ini lagi lihat di Shopee beberapa barang-barang yang dibutuhkan untuk anak kos Terus aku nemu salah satu barang yang sangat-sangat ajaib gitu Aku juga udah pernah lihat review-review teman-teman aku juga di Youtube Nah terus aku juga punya inisiatif untuk beli karena aku penasaran kayak gimana Dan kali ini aku udah dapet barangnya, kemarin paketnya udah dateng Namanya itu Panci Electric Dan ini dia paketnya, ini kemarin aku beli di Shopee baru dateng terus sekarang aku mau review Jadi ini adalah Panci Electric yang sangat dibutuhkan untuk anak kos seperti aku Karena aku emang anaknya tuh suka banget masak Dan aku jarang banget beli ya guys Soalnya kan kalau beli tuh boros Nah terus sekarang aku beli Panci Electric Sekarang aku mau unboxing paket ini Ini ya Jadi aku review dari Packingnya dulu Ini packingnya menurut aku aman karena dia tuh dikasih bubble wrap gitu Jadi di toko itu tuh super-super recommended banget ya guys ya Karena aku baru bayar pagi dan siangnya itu langsung dikirim Dan besoknya tuh langsung aku nerima paketnya gitu Jadi walaupun ini jauh dari tangerang Jadi cepet banget nyampenya gitu Emang bagus banget sih pokoknya Pelayanannya tuh baik banget ya So langsung aja aku mau buka dulu Nah guys jadi dia tuh udah ada kardusnya kayak gini Sebenernya aku tuh pesen yang warna pink Tapi di luarnya warnanya biru Apakah di dalamnya juga warna biru Gak tau ya kita langsung buka aja Semoga sih gak penyok ya guys Soalnya ini udah agak gimana gitu nih kardusnya Oh dalamnya warnanya pink guys Sesuai sama Wah dapet pisau sama Centongnya juga Keren sih Ada Nih Babanya tuh kayak nulis Bonus Tersedia di dalam paket Terima kasih atas kepercayaannya Mbak Ya Allah makasih banget Sumpah aku tuh butuh banget Centong sama pisau Jujur aja walaupun aku udah punya pisau kayak gini Tapi kemarin tuh kayak udah sempet karatan gitu Jadi aku butuh banget Terima kasih banget sih buat mbaknya Ini baik banget Tara Nah ini dia guys Ternyata warnanya tuh emang pink Nah guys Jadi Bahannya tuh kayak kaca tebel gitu Ini untuk tutupnya Transparan gitu sih Bagus banget Terus Untuk pancinya sendiri tuh kayak gini nih Gila ini lucu banget Warnanya pink Terus Kayak disini tuh buat colokannya gitu Karena kan ini elektrik ya Untuk memanaskannya tuh pake listrik Nah terus di depannya ada tombolnya gitu Nanti aku bakal coba di akhir video Aku bakalan masak Nah terus ini ada kabelnya Untuk nyolokin di saklar listriknya gitu Terus disini ada Kartu jaminan Untuk pancinya sendiri Ini kecil pancinya Tapi ini lumayan banget Untuk masak itu kayak Untuk porsi anak kos Itu cukup banget ya Terus ini tuh kayak Dalamnya Ini halus Kayaknya sih gak bakal lengket juga Warnanya hitam gini Kayak teflon pada umumnya gitu sih Terus ini bentuknya bulat Kayak bus banget Oh iya guys Jadi kemarin itu Di pokonya Ada dua pilihan Untuk ini Aku ini belinya Yang pilihan Panci tanpa kukusan Nah kalo misalnya Ada kukusannya tuh Harganya beda Kalo tanpa kukusan Harganya 139 ribu Kalo yang Dengan kukusan itu Harganya 147 ribu Ini sumpah Bagus banget Nanti aku bakalan coba sih Semoga berhasil ya Aku bakal Masak yang Simple-simple aja Nanti Aku mau Ngasilin ke kalian Bahwa ini tuh Memang bagus banget Untuk anak kos Untuk masak Sehari-hari gitu Untuknya kayak gini Tuh bagus banget tuh Jadi buat Anak kos ya Kalian tuh butuh Banget panci kayak gini Biar kalian tuh praktis Kalo mau masak Nggak perlu keluar kamar Di kamar aja udah bisa ya Buat ngerebus mie Atau Kalian masak nasi goreng Masak nasi Atau yang lainnya Bisa banget ya Tuh Sumpah ini bagus banget guys Nggak nyesel juga Aku belanja disini Karena pengirimannya Super-duper cepet Dan ada bonusnya juga Sumpah aku ini Nge-rekomendasiin banget Sama kalian ya Buat anak kos Atau buat ibu rumah tangga Yang nggak mau ribet Kalian bisa banget Masak pake panci elektrik Kayak gini Oh iya Di pilihan warnanya tuh Setelah aku ada 4 ya Ada warna pink Ada warna biru Maroon Dan yang satunya tuh Warna krem Aku pilih yang warna pink ini Karena warnanya tuh Nggak mencolok banget Bagus gitu Warnanya soft Ngeliat testi-testinya Buat para customer Di toko itu tuh Udah banyak banget Yang nge-review Kalo emang panci ini tuh bagus Oke Daripada kelamaan Jadi sekarang aku coba Gimana panci ini Nanti aku bakalan masak Tapi aku masak yang Simpel-simpel aja ya Versi anak kos gitu Aku mungkin akan Goreng telur Atau goreng nasi gitu Pokoknya nanti Nah guys Sekarang itu Aku mau masak nasi goreng Pertama aku panaskan dulu Minyaknya Nah terus kalo misalnya Udah mulai panas Lanjut Disini aku Masukkan Bawang merahnya Yang udah diiris Habis itu Diadukkan saja Kalo misalnya Udah mulai kekuningan Kayak gitu Aku masukin Bumbu-bumbunya Kayak habis Terus bawang putih Sama garam Yang udah diulek Atau dihaluskan Ditumis aja Sampai baunya tuh harum Lalu aku masukkan Telur Usahakan telurnya itu Diaduk-aduk ya Nah kalo telurnya udah kering Lanjut aku disini Masukkan nasi Guys Karena aku lapar Jadi aku Naranasinya itu Lumayan banyak Aduk-aduk aja deh Sampai Warnanya kecoklatan Jangan lupa Masukkan Penyedap rasa Sama kecap juga Biar rasanya tuh Makin nikmat Aduk-aduk terus Sampai bumbunya itu Merata Oh iya Untuk tokonya Nanti aku bakalan Cantumin Di description box Ini kayaknya Udah mulai rata Maksudnya Bumbunya udah mulai Meresap gitu guys Dan tiriskan Oh iya Ini tuh rasanya Sama kayak Masakan di kompor gitu guys Oke guys Segitu aja Video aku kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat Buat kalian Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Malas 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 na video